Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani Tenak hari ini kita berjumpa lagi kali ini kita akan melihat kandam bebek petelur bebek kampung kita akan melihat kandam bebek kampung jadi kandam bebek kampung ini tidak membutuhkan modal karena yang dijadikan bahan dan alat untuk membuat kandanya itu merupakan bekas bekas dari baik itu terpal yang rusak maupun dari yang rusak tidak dari bekas dan kayu ini kayunya bambunya ini bambunya tidak dibeli sahabat Tani Tenak tadi kita Hai beli-beli melihat modal kandang bebek kampung ya jadi ini kandanya bebeknya lagi lepas di sawah sahabat Tani Tenak di kalau malam bebeknya ada di sini sahabat Tani Tenak ini kalau ini model kandanya kalau siang hari ini biasanya menggunakan kandang ini jadi ini menggunakan bekas terpal bekas terpal bekas penjemuran yang sudah tidak layak pakai ini dijadikan kandang lihat kandanya ini jadi kandanya ini tidak membutuhkan biaya sahabat Tani Tenak karena menggunakan bekas terpal jadi kalau malam ini kandangnya ini sahabat Tani jadi kalau malam dia tidur di sini bertelur biasanya bertelur di bagian-bagian sana yang ada sarangnya kalau hujan nah ini dia biasa berlindung di sini yang ada atap-atapnya jadi di dalam ini ada kandang ayam juga sahabat Tani Tenak kita lihat bebeknya yang sudah pulang dari sawah mencari makan karena sekarang ini sudah sekitar jam 9 pagi bebeknya sudah balik ke kandang jadi ini kandang peristirahatan sahabat Tani Tenak jadi di siang hari bebeknya istirahat di sini dibawa pohon kelapa dan pohon coklat disinilah tempat istirahatnya bebek ini berjumlah kurang lebih 100 sekor dan sudah bertelur sekitar 40 butir satu hari sudah satu minggu lepas di sawah sahabat Tani Tenak ini jadi bebeknya itu mencari makan di lokasi persawaan yang ada di luar ini ya kurang lebih 10 hektare sawah yang ditempati biasanya bebeknya kalau haus dia kembali kesini untuk minum kalau pagi dan sore hari kalau dia pergi mencari makan dia merasa haus dia kembali kesini minum dan kembali lagi mencari makanan sisa-sisa padi yang ada di sawah oke sekian dulu kita lihat di sana ada bebeknya bertelur satu butir kita bisa ambil ini telurnya karena ini bertelur di luar kandang sahabat Tani Tenak ini oleh kita memungut telur sahabat Tani Tenak biasanya bebek bertelur di luar kandang ini bebek yang sudah lama bertelur ini biasanya oke sekian dulu sahabat Tani Tenak jangan lupa like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh